Intro Ya selamat datang di channel gue Green Wombat Gue udah lama ya gak update ya Ada kali sekitar 2 bulan Kalaupun update ya Paling Short video short video gitu sih Ini gue lagi bareng Rifki Permadi terus di belakang gue ada Azid Ya terus di belakangnya Lagi ada Lo mau dikenalin siapa kok? Lo katik-katik bulu lo Terserah Brocen Gaming Halo Ya balik lagi sih channel gue Green Wombat Bahasanya apa kali ini? Sibukan Sibukan? Sibukan apa nih? Sibukan Aryan Sampai gak bisa update ya Waduh-waduh lo jadi kurir sabu Kamur Gue sensor itu Wajib itu kabur itu Gak pernah update kemana nih channelnya Aduh Badan nungguin Emang ada yang nungguin channel gue? Ya gak tau sih Kali aja ada gitu kan Gak pernah update Ya jadi Mungkin ya baru sekitar dua bulan ya Ini jalan dua bulan Satu dua bulanan Gue sebagai salah satu penggawa GRT Dan disini juga ada yang baru juga ya Ada Rifki Baru semua ya Kecuali si Eko Karena yang lain pada pulang gitu ya Terus Ada Azit Nama asli lu siapa sih? Sepanjangnya gue lupa Oh iya itulah Nanti gue tulis Nanti gue tulis Di kolom deskripsi Jadi pada intinya GRT ini kan Gak cuman bengkel lagi ya sekarang ya Tapi sudah masuk ke Apa namanya Usaha yang Menyebar gitu ya Menyebar Intinya kita Fokus ke beberapa usaha Nah salah satunya itu Bolen gitu loh Jadi Beberapa minggu buka Bahkan bulan ya Dua bulan terakhir GRT Agak banyak fokusnya di Bolen itu tadi Gitu Bulen makanan ya Bang? Makanan sih Gak apa ya Bang? Kok bisa sih Nampai sana Asal mulanya gimana sih? Ceritain dong Kok bisa gitu Dari dulu kita Membangun ini Dari resik Terus dari Tau-tau sekarang Masuk ke pastri Masuk ke makanan Itu kok Awal mulanya gimana? Awal mulanya ya? Iya Awal mulanya Sampai ketemu Ketemu ini terus Sekarang udah bisa nyebar Kita udah bisa Masuk kemana-mana Udah jalin sama Siapa saja Saya kurang tau Sekarang Wih Bro John Gaming sekarang Ngomongnya saya loh Kemarin gue lu Gue lu dia Mau lu jawab Gue Tengis Tengis Jadi pada intinya sih Memang kan Gue Sebetulnya Gue secara pribadi Emang banyak terjun ke UMKM Jadi Kerjasama aja lah Kerjasama yang saling menguntungkan Sebetulnya Antara GRT sama El Bolon ya Saat ini namanya El Bolon Gitu Jadi Kita bantu pemasaran Kita bantu apa Segala macemnya Gitu kan Nah memang kebetulan ada Kita punya Rifqi juga ya Disini jagoan kita Di bidang makanan Ya terus gue harus kebut-kebutan Jadi Kita punya Rifqi juga ya Yang memang kebetulan Dia ngerti makanan Kita kenal Pak Eko juga Bukan Eko lu ya Lu ngertinya Dagang lu Ya dagang makanan Nggak bisa lu Jadi Bisa Penyedap Megi ya Eh nggak boleh sebut perak Ya kalau Kalau mau sponsor Nggak apa-apa sih Pak Julu udah sponsor Jadi Kita Kita banyak bantu juga Bantu-bantu juga Kita juga dibantu oleh mereka Gitu kan Jadi Kerjasama yang saling menguntungkan Gitu Karena Ya Siapa sih yang nggak mau cuan Yang nggak Gitu Intinya sih itu Terus Mas Kalau Ini ya bang ya Nah Kalau ada yang mau Tertarik sama Gabung Itu gimana tuh caranya Tadu dulu Kayaknya kalau itu Kejauhan Maksud gue Kencangan Ya Lu kan kerjasama Sama orang Apa gitu Sebelum mutusin Lu mutusin Kerjasama Sama orang Itu Yang Bikin lu mutusin Iya Atau nggak Itu apa Sama orang Iya Pokoknya kerjasama Lu itulah Jadi sebenarnya gini Mungkin orang tahu Oke Sebenarnya Sebenarnya gini Lebih tepatnya Berarti kenapa Gue kerjasama Intinya itu kan Ya karena gini Gak semua orang Itu kan Punya Apa ya Punya Kalau orang sih Bilangnya privilege Kalau gue bukan Bilang privilege Tapi Kesempatan Ya privilege juga Jadi kayak Ilmu Itu kan Memang kadang Kita ketemunya Itu di tempat lain Jadi Orang-orang yang Berjualan UMKM Itu memang banyak Yang sukses Banyak sekali Yang sukses Tapi banyak juga Yang kurang Nah makanya Yang gue lihat itu Dari El Bolen Sebelum sama gue itu Mereka itu bagus Mereka punya potensi Yang bagus Cuma kemarinnya itu Cuma dapet Pendapatan itu 3 juta Berapa gitu 3 juta sekian Bersihnya Ya Mungkin sekitar 3 juta 200 lah Range-range Segitulah Gitu kan Kalau gue lihat Potensinya ini besar El Bolen itu ya Potensinya itu besar Makanya Gue coba bantu Gue coba pemasarin lagi Gue coba Lebih efisiensi lagi Gitu kan Pemasarannya Termasuk ke iklan Segala macemnya Gitu kan Termasuk ke bagian produksi Produksi kan lu udah sendiri kan Lu tau sendiri lah Gitu loh Jadi Awalnya sih dari sana Jadi yang bikin gue memutuskan Untuk bergabung Bukan usaha itu Yang memang sudah bagus Bukan Gitu loh Tapi usaha-usaha yang memang Sekiranya mereka itu punya potensi Ya Tapi mungkin Owner Atau pelaku usaha saat itu Belum bisa Memaksimalkan Gitu loh Jadi awalnya tuh dari situ Jadi tujuannya itu Iya gitu ya Biar berkembang bersama lah Gitu Maksud gue Jangan sampai Jadi orang-orang yang Kalo gue sih ya Ngomong gede gitu kan Tapi gak Gak ada ininya Gitu kan Gue ngisi Ini dulu BBM Bentar Majuan lagi ya Hop Hah Jangan diges Ngawur Full tank Pertanik Iya full tank ya Pertanik Full tank Iya Iya Iklan dulu ya Iklan dulu ya Saya udah Share lock Oke Oke dilanjut tadi Sampai mana bang Wah Eh apa yang mana sih Pak Tujuan Oh tujuan Ya tujuannya Buat maju bareng-bareng Itu Kita juga udah lama kan Ngetek bareng Suara lu kurang ngecek Kayaknya kok Kita udah lama kan Ngetek bareng juga Terus Jadi Udah lama gini Terus GRT Semakin disini Makin maju Banyak ini ya Banyak Banyak Nyalipnya dari kiri Banyak mitra juga ya Sekarang ya Ya dibilang Banyak juga enggak sih Gitu Cuman mungkin ya Bertambahlah satu persatu Gitu Gitu sih Jadi ya Tujuannya cuman itu Gitu kan Apalagi ngeliat mereka Gitu kan Tadinya gak ada perkembangan Gak ada apa Gitu kan Terus Sudah berapa bulan sih Pak Eko tuh kemarin Lima ya Sebelum sama kita Enggak yang sebelum sama kita Kan dia cerita juga tuh Lima bulan ya Kalau gak salah Setahun gue tadi Akhir tahun Akhir tahun Akhir tahun Samparen Desember Berarti 45 bulan lah ya 4 bulan lah Jadi selama 45 bulan Gitu kan Dia gak ada perkembangan Gitu Nah terus begitu Sama kita Sama kita Kita pegang Ada kenaikan Hingga 128 persen Dalam waktu 23 hari Gitu Artinya apa Banyak juga ya Ya banyak gitu Artinya apa ya Mereka banyak yang belum maksimal Sebetulnya gitu Terus apa lagi nih Kira-kira yang mau dibahas Ya mungkin Yang Kurang-orang Yang Kurang kenceng Ada di sekitaran dunia UMKM Kayaknya perlu Sadar Kalau UMKM mungkin Cuman Bukan Coba Kurangan ceng Lu pake pasker Mereka tuh Kurangan ini Tapi ya Mereka Apa ya Missing Ada Ada yang kurang Dari mereka Tapi bukan Lebih ke dana Sama itunya sih Keteraturan mereka Organisir mereka Sistematisnya mereka Mereka Mungkin ya Kalau mereka lebih rapi Yang sistemnya Sudah kayak Pelaku-pelaku Bisnis besar Ya Bisa nge-update Berarti manajerialnya kurang Kurang kenceng kok Berarti manajerialnya kurang Gitu ya Ini kameranya Lupa gue Jadi Jadi secara singkat Mungkin tadi Kalau kurang kedengeran ya Rifki sama Eko itu Ngobrol soal Managerialnya Jadi intinya Pelaku-pelaku UMKM ini Bukan Berarti mereka itu Sebenarnya orang yang kurang dana Atau gimana gitu Enggak Jadi Kemungkinan besar Mereka ini cuman Kayak contoh ya Pembukuan gitu loh Terus kemudian Pemetaan pasar Manajemennya juga Gitu kan Terus mereka juga kayak Ngerange harga gitu Kayak masih kira-kira Ilmu kira-kira gitu kan Jadi Yang seperti itu kan Gak ketahuan gitu loh Hasilnya itu seperti apa gitu kan Kurangnya dimana gitu loh Nah GRT ini ya Mungkin karena memang Gue udah cukup lama juga Gitu kan Berwira swasta Gitu loh Jadi Ya gue bantuin gitu Bantuin dengan ilmu gue Yang ala kadarnya gitu loh Sekedarnya aja gitu Kalau misalnya soal lengkapnya Dulu pernah diibah Sama temen kita juga sih Namanya Satria Prawira Kenalkan lu Bang Satria Wey Jangan swearing Gue gak bisa molitasi nanti Itu kan panggil Iya bener Abang Satria ya Bang Satria Bang Perak ya Orangnya Perak berarti Gitu Jadi lengkapnya itu ada Ada di pembahasannya Si Satria Prawira Gitu ya Jadi Pada intinya apa sih gitu Pada intinya Saat-saat UMKM itu Lebih Terjaga gitu ya Kayak misalnya contoh ya Gue mau ngasih contoh konkrit ya Pembukuan deh Pembukuan harian deh Dengan adanya pembukuan harian itu Kan nanti keliatan tuh Jual belinya Gimana gitu kan Oh hari ini jualnya banyak Gitu kan Oh hari ini Kita beli barangnya banyak Itu Luar masuk Ya barang luar masuk gitu ya Nah dengan Barang luar masuk yang banyak itu Apa yang didapatkan Itu adalah stok Stok itu penting Gitu loh Jadi Lu bisa tau kapan harus belanja Secara efisien dan lain sebagainya Dan itu ngurangin production cost Ya Terus dari situ juga nanti Dapet statistik penjualan yang lainnya juga Dari Bendanya apa gitu kan Kayak misalnya bolen Kita ada bolen ada berapa jenis gitu kan Nah kita tau nih Mana bolen kelas premium kita gitu Artinya top seller kita yang mana Kelas premium kita yang mana gitu kan Terus kita juga bisa Mencari tau gitu ya Mana bolen yang Kita bahkan rugi jual bolen itu Tapi tetep dilakuin Untuk penyebaran nama Dan lain sebagainya gitu loh Jadi Hal-hal yang seperti itu gitu Kita buat Tau pasar kita tuh dimana gitu kan Nah terus kemudian Teknis gitu ya Karena kalau misalnya tanpa ada pencatatan Ya bingung juga gitu loh Nah terus kemudian Disiplin dalam research And development juga ya gitu Jadi maksudnya Bolennya seperti apa Terus tekstur Ya itu si Rifki lah yang paham Dan dengan kita memaksimalkan hal seperti itu Dengan kita optimalisasi hal seperti itu aja Itu bisa ada kenaikan penjualan hingga 128% Dalam waktu 23 hari Jadi kenaikan ya Kenaikannya itu 128% Bukan 28% Jadi totalnya penjualan itu adalah 228% Dari Bulan sebelumnya Dibandingkan dengan bulan sebelumnya Jadi dua kali lipat lebih Gitu loh Jadi apa ya Yang hal-hal seperti itu gitu loh Yang Ya dia pergi Kau mau dikasih Ya udah Jadi hal-hal yang seperti itu gitu loh Jadi Kemungkinan besar sih GRT ya Mungkin masih akan sibuk kesana gitu ya Terus kita juga sibuk jual beli juga gitu Jadi Gak terlalu fokus disana gitu Tapi Mungkin gue usahain Tetep ada update-update terus Tentang otomotif Bisnis dan lain sebagainya Gitu ya Nah ini ya tim-timnya ini masih ada Sebenarnya Aji masih ada ya Muhammad Rizky Aji masih ada Alfian masih ada gitu ya Khusni masih ada gitu Cuman mereka masing-masing Masih di luar gitu ya Yang Yang paling penting Masih ada Harry Oh Harry Iya Penumpang gelap ya Dia cepat sekali tuh Masuk video gue tuh Ditanya ngapain Gak tau Gitu Ya itu Itu adalah tim paling penting itu Tim ceky Gitu Gitu Paling Sekian aja ya Update pendek dari gue Gue dari Green Mombat Apa Nih Kalau orang-orang Green Mombat sendiri kan Sekarang tinggalnya Sekarang aja Berarti kalau mau gabung Mau join bareng Jadi mitra Itu gimana caranya Oh itu Itu udah jangka panjang ya Maksud gue gini Kalau emang lu mau ngobrol sama gue Gak mesti gabung ya Lu mau sharing Kita mau tukar ilmu Karena gue bukan orang pinter Jujurnya gue bukan orang pinter Ya kan Apalagi kalau gue ngobrol sama dia Sama si Rifki ya Rifki aja tau orang yang lebih pinter dari gue Jauh gitu Sepuluh kali lipat Gitu kan Dan dia udah pernah masuk video Youtube gue juga Gitu sih Bangsat itu Jadi Kalau emang mau join Mau ngobrol Silahkan dateng aja ke GRT Gitu loh Lu dateng aja ke GRT Itu pasti kita welcome semua Gitu di GRT Ya Aturan di GRT emang gampang Lu sopan kita sopan gitu kan Eh Sarah Lu sopan kita curiga Gitu gitu Jadi kalau ada temen-temen Ini tar kan lurus nih Ke kiri Ada tuh Di belakang Bono amat Ya kalau kat GRT itu ada di Gaum Namanya juga Gaum Racing Team Ya Kita ada di Desa Gaum Tasik Madu Karanganyar RT1 RW2 Nama Ruko nya Ruko Desa Gaum Gak ada nomornya Gitu Jadi Disitu pasti ada orang 24 jam Gitu kan Jadi kalau mau dateng Dateng aja ke situ Silahkan gak perlu kontak gue Langsung aja dateng ke situ Ngobrol-ngobrol Sekarang kan Ajit udah pegang kunci Ntar kalau lagi mau makan Enggak gue larang Ajit Ajit gue kerem Nanti gue rantai Awas Ajit galak Ya lu masuk Bupati Langkat Kedua Ya udah Pokoknya itu gitu Kalaupun kosong Juga paling cuma sejam dua jam Nanti juga padahal Orang-orangnya kayak gini lah Kita lagi di luar Lagi Lagi ada Ini gak gabut ya Kita ngelayat ini Gimana sih Ada salah satu rekan Kita gitu kan Yang lagi berduka Ya Baru Kemarin ya Kemarin meninggal dunia Gitu Semoga Amal ibadahnya Diterima Yang disisi Nah kedengeran kayaknya lu ngomong Ya intinya semoga Amal ibadahnya diterima Disisinya gitu Amin Udah ya paling itu aja ya Ya sekian dari gue Update dari Green Wombat kali ini Green Wombat Out Bersambung